Rema hari ini, Masmur 25 ayat 14 Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saat kita belajar matematika, rumus adalah salah satu hal yang pasti akan kita jumpai. Rumus adalah cara singkat untuk mencari informasi tertentu dengan menggunakan patokan yang dilambangkan dengan huruf, angka, dan tanda. Dengan adanya rumus, kita bisa menyelesaikan soal matematika dengan cepat dan benar. Karena itu, penting bagi kita untuk menghafalkan rumus dan menerapkannya dalam soal-soal matematika yang kita pelajari. Rumus matematika sangatlah banyak. Ada rumus yang sangat sederhana dan ada rumus yang rumit. Semakin dalam kita mempelajari ilmu matematika, maka rumus-rumus yang ada juga akan semakin sulit. Namun jika kita sering melatih menggunakan rumus-rumus tersebut dalam latihan pengerjaan soal, kita pasti akan semakin pandai dan tepat dalam menerapkan rumus mana yang diperlukan untuk memecahkan berbagai macam soal latihan. Jika dalam matematika ada rumus yang pasti untuk setiap pertanyaan, maka dalam kehidupan kita pun ada sebuah rumus yang menjadi kunci jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin soal-soal yang sedang Tuhan berikan pada setiap kita berbeda. Akan tetapi, Tuhan memberikan rumus yang sama agar kita bisa mengatasi segala persoalan. Rumus itu adalah membangun kehidupan roh kita dengan sungguh-sungguh. Saat kita memberikan hidup dipimpin oleh roh, ia akan memampukan kita melewati halangan. Oleh karena itu, bangunlah kehidupan roh kita melalui doa, firman, bahasa roh, puasa, dan pujian penyembahan. Karena ketika roh itu dikobarkan, maka kita siap untuk menerima perkara-perkara roh dan hidup kita akan selalu dipimpin oleh roh Tuhan. Apakah Anda sudah menerapkan rumus hidup dipimpin oleh roh? Jika belum, mengapa? Mengapa Anda harus hidup dipimpin oleh roh? Bagaimana agar Anda bisa membangun kehidupan roh yang sungguh-sungguh? Tuhan Yesus, ajarilah kami agar selalu bisa menerapkan rumusmu dalam hidup kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi membangun kehidupan rohani kami dan menyerahkan hidup kami dalam pimpinan roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Rumus hidup dipimpin roh kudus adalah dengan membangun kehidupan roh dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.